harga karet di Cina itu per kilogramnya adalah 1,57 dolar kalau dirupiahkan sekitar 20 ribu rupiah untuk itu kalau di Indonesia sendiri masih separohnya karena kemungkinan besar cara pemainan di Cina dan di Indonesia mungkin agak sedikit berbeda kalau di Cina mungkin lum yang akan jadi lebih bersih kalau di Indonesia sendiri justru dicor dalam tanah dan lain sebagainya mungkin di dalamnya juga ada batu gimana menurut kalian? pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia adalah di Indonesia Jawa Barat pembangkit listrik ini menggunakan surya panel yang diapungkan di atas air konon katanya salah satu teknologi ini untuk memberhentikan tambang batu bara di Indonesia dengan teknologi terbarukan bagi para pengusaha batu bara mungkin akan ketar-ketir akan hal ini karena sudah mulai berjalan teknologi terbarukan tersebut bagaimana menurut kalian? untuk membedakan karakteristik petani rajin atau malas itu bisa dilihat dari tanamannya yang pertama kalau dia menanam karet berarti itu menunjukkan bahwasannya dia adalah petani rajin karena untuk bekerja harus bangun petang menyadap karet tersebut jika mereka menanam pohon sawit berarti kemungkinan besar dia orang kaya atau pemalas kalau sawit kan bisa 3 minggu sekali bahkan bisa 2 minggu sekali hanya panennya jadi untuk perawatannya pun sama halnya dengan karet hanya menggunakan pupuk gimana kalau kalian nanam apa? negara Tionghoa maju di segala bidang selain dari pertanian, pembangunan, bahkan dunia nelayan ketika mereka memanen kerang untuk dicari mutiaranya sangatlah melimpah sekali sehingga mereka mampu mengekspor mutiara-mutiara tersebut ke berbagai negara mungkin bahkan Indonesia sendiri termasuk ekspor dari Tionghoa tersebut gimana? apakah di antara kalian pernah memakai kalung mutiara? tumbuhan trate banyak jenisnya kalau di Indonesia mungkin yang dipanen buahnya tersebut lalu yang dikonsumsi adalah kacang-kacangannya yang ada di dalam sama halnya di Cina juga demikian cuma yang berbeda adalah justru buahnya tersebut nanti lalu diekstrak menjadi obat-obatan salah satunya adalah obat kecantikan gimana? apakah kalian pernah memakan buah trate ini? kalau trate di Cina mungkin belum ya? kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik bukti support kalian tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya